Intro Meski seluruh halaman sekolah madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Waringin Barat atau Min 2 Kota Waringin Barat terdampak banjir namun kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal seperti hari biasanya. Meski ada ruang kelas yang kemasukan air namun masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar pada Senin 26 September 2022. Sudah lebih dari seminggu terakhir kondisi air yang menggenangi halaman sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Waringin Barat Menurut Wakil Kepala Sekolah Masri kondisinya kini mulai berangsur mengalami penurunan debit air hingga 2 cm dan berharap semuanya segera berakhir agar halaman sekolah bisa digunakan kembali untuk kegiatan sekolah seperti upacara bendera dan olahraga. Pihak sekolah sengaja tidak meliburkan dan mengurangi jam pelajaran dikarenakan semua ruang kelas masih aman dan tidak terkena banjir setelah dilakukan renovasi peningkatan beberapa waktu lalu dan ini merupakan banjir musiman yang sudah biasa terjadi setiap tahun dan ketinggian air hanya mencapai bibir teras sekolah dan untuk sementara waktu seluruh murid diperbolehkan ke sekolah menggunakan sandal pasalnya rumah mereka yang ada di lingkungan sekitar sekolah kebanjiran hingga harus membuat panggung di dalam rumah termasuk jalan menuju ke sekolah juga ikut terendam banjir. Pak Masri, ini kan sekolah mengalami banjir ya? itu akibitas kelas seperti apa, Pak? tetap berjalan terus sudah berapa lama, Pak? sudah seminggu tidak ada liburan atau apa? tidak, tidak liburan biasa saja, berjalan seperti biasa cuma kemarin ada naik kita punya rencana kelas 1 dengan kelas 2 mau di rolling gitu karena yang terendam kelas 1 sempat terendam kemarin nah sekarang hari ini sudah mulai turun ada turun 2 cm, jadi kayaknya tidak jadi dan turun gitu akhirnya tapi aman aja Pak, ya untuk anak-anak insya Allah aman dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Rudy Bintoro, Sampiti Melaporkan sub indo by broth3rmax